RMA FC kemungkinan besar bakal mengubah komposisi pemain mereka pada bursa transfer tengah musim 2023. Tengah arah ini diungkapkan oleh pelatih tim berlogo Singoedan, Fernando Valente. Fernando mengatakan, tentu kami perlu adanya tambahan pemain berkualitas di tim ini. Seperti kita sama-sama tahu, saat ini kita punya banyak pemain muda, namun kami tak punya cukup waktu untuk menyiapkan mereka bermain di level tertinggi. Namun menurut Fernando, timnya tak bisa sembarangan mencari tambahan pemain. Pasalnya, menurut pelatih asal Portugal ini, soal ketersediaan pemain yang dicari juga harus menjadi pertimbangan matang mereka. Fernando menambahkan, pemain-pemain terbaik sudah bergabung dengan tim-tim Liga 1 lainnya. Kami harus benar-benar memilih pemain ini dengan bagus, sesuai kriteria-kriteria yang ada. RMA FC sendiri secara kasat mata butuh tambahan amunisi baru, yang bisa mendonggerak mereka keluar dari zona degradasi. Namun, Valenti menegaskan, tak mau terlalu banyak berpikir soal daftar belanjanya pada bursa transfer tengah musim 2023 ini. Pelatih berusia 64 tahun ini, mengaku masih fokus memungkasi paruh pertama BRI Liga 1 dengan baik. Fernando menambahkan, saya fokus kepada laga berikutnya, tentu saya sudah berbicara dengan manajemen soal ini. Namun, saya katakan kepada mereka, bahwa saat ini saya tak peduli yang bakal terjadi ke depannya. Saya fokus ke pertandingan, laga ke depan ini sangat penting. Akhir bulan ini akan kita lihat apa yang terjadi. Sementara itu, beberapa akun fanbase Arema sudah memberikan berita rumor tentang transfer putaran kedua. Rumornya adalah, Arema FC dikabarkan tertarik datangkan gelandang persebaya asal Portugal, Zee Valente. Hubungan ayah dan anak dengan pelatih kepala Arema Fernando Valente ini bisa jadi pelicin kepindahan Zee Valente. Rumor kebalikannya adalah, persebaya tertarik menatangkan Gustavo dan akan jadi salah satu opsi barter jika Zee Valente bergabung dengan Arema FC. Jika kedua rumor ini benar, bagaimana komentar rumah? Silahkan tulis di bawah. Habisnya gak ada, gak ada habisnya, lagi granulat ekstra juas. Terima kasih telah menonton!